Halo guys, how are you bazao ymas? Ya sebenernya enggak, how are you bazao ymas juga sih jam 11 Oke jadi hari ini gue pengen yaa Pengen video vlog kedua kali ya Jadi hari ini pengen belanja ke Gyeongsupa Oke untuk yang baru datang ke Jepang Untuk yang baru datang di Jepang itu ada yang namanya Gyeongsupa Gyeongsupa itu ya per market pada umumnya Cuman disitu ada makanan halal Disitu banyak makanan halal Pokoknya banyak makanan halal juga disitu enggak terlalu banyak juga sih Ya pokoknya ada lah gitu loh Gitu loh bray Jadi ya hari ini pengen belanja ke Gyeongsupa Jadi pengen nunjukin Kalo belanja tuh abis berapa sih per minggu Ya tiap orang masing-masing beda-beda ya Tiap orang beda-beda untuk masalah pengeluaran Cuman kalo untuk gue sendiri tuh Per minggu itu 2.000 sih Itu udah plus cemilan ya 2.000 tuh Kayak daging Kayak daging, sayuran, buah-buahan Itu di luar Kayak moja janan dan lain-lain Jadi 2.000 itu Per minggu Ya paling rendahnya itu Paling minimnya Pengeluaran gue per minggu itu Cuman 1.000 Itu untuk makan aja Sedangkan beras Itu di luar dari 2.000 nya Gitu bray Yaudah Tonton vlognya sampe habis ya bray Jadi bray Kita pake sepeda berangkatnya bray Cuman jauh bray Jadi bang gak punya motor apa bang? Mahal pajaknya bray Mendingan sepeda ya gak sih Gak ada pajak, no pajak Serba free Cuman gak goes Ikimat bray Ini bray Ini bray Ini zonasana jepang bray Mulish pinggirannya Gak ada jalan bubur ayam Tanah sudut Sampai berjumpa lagi nanti bray Oke Nonton terus ya bray Ini ada sosis Ini kalo misalkan udah dipanggang Beli sosis deh Ini nyemput daging babi Oke bray Jadi Karena peraturannya Di sini tidak boleh Ngerekam Video Jadi Kameratres ini ya bray Ini bray Kalo anda mencik kuah Ini rasanya apa ya Ikan-ikan anggir Ini Baklumnya lah Jadi bray Ini emangnya lah bray Halo Dari brasil Kauan dari indoya Kauan dari indoya Kauan dari indoya Ini kan Nah Sedangkan Bungobdin ini Buat Temen Temen itu Youtube bray 2 kg Lumayan bray Bisa buat Bisa buat 2 mingguan 2 kg Tidak Dan jadi Gimana sobat tuh Paling the best Memang ayam Ayam itu Paling murah Bisa pakai Buat 2 minggu Buat anak Kenisuh Tuker Gino Lagi gak kok Pakai banget Luis Bray Tantres Ini bray Nindok bray Biasa ada ukuran LL L sama M Kalau yang M tuh 262 yen Sisanya beli Itu kali ya Beli 9 9 Abis bray Pocky Pocky Bray 118 Gak murah Bray Tidak worth Kantong Bidu makanan Tunggu begini Bu Bidu makanan Kaya gini Bray Banyak Makannya Dikit-dikit Awet Kita lihat Tentang Hortal Bray Oh ya Di Jepang Itu banyak Makanan Yang ntar lagi Mau ekspert Jadi murah Bray Jadi caranya Yang Mendekati 250 yen Sama pajak 27.000 Dapet 12 22 23 45 55 Di Indor 27.000 Jadi goceng Aja Dapet 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 Tiga Kita beli Tempat Lain Aja Sayuran Disini Mahal Kayaknya Mahal Sayuran Guys Masuk Harganya 30.000 Rp1 Satu Boya Ini berapa Maksud gue Ini sayur 120 yen Tapi Wari BQ Ntar lagi Gue udah mau Mendekati Bray Buru Beri Buri 198 200 Nah Enggallah Ini Ini Kalau Misalkan Belanja Buat Makannya Dikit Buat Makannya Ya Kayak Daging Kebutuhan Makan Itu Dikit Jajan Yang Banyak Di Jepang Jadi Duit Habisnya Buat Jajan Kare Kare Kalau Mau Bikin Kare Jadi Ini No Pok Terus Enak Lagi Ada Pedas Pedas Kayak Opor Cabai 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 Kering Gak Pedas Cuman Ya Lambahin Aja Biar Merah Merah Ini Daun Salam Gue Juga Nggak Mau Bikin Cepat Nggak Bikin Bikin Dada Basah Bikin Sekarang Bikin Cuman Ya Basah Gitulah Basah Daging Ayam 30 5 Rewis Nayan Siap Buat Nyal Nyal Kalau Malam Laper Bikin 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 ok Bikin Sain Kop Nah jadi brai Gue udah selesai belanja Dan ini lagi di koeng ya Nggak koeng sih Deket kawa nih Sana kata gue Gue tinggal di kawanisi ya Apa yang gue beli nanti Dan berapa harganya nanti Kalau udah pulang Gue jabarin ya Gue kasih tau berapa Habis berapa belanjanya gitu loh brai Yaudah brai Ini lagi Kena hasilan matahari aja brai Ayo brai Caranya lama kali ini brai Bisa buat salawat dulu kali Ayo brai Itu apa tuh gue brai Jadi tadi nih kawak disini Ya lama ya brai Deket kawak Deket kali gitu Cuman Apa ya Boleh mancing Cuman ikannya nggak bisa dimakan brai Banyak mengandung Kotoran-kotoran Bisa deh brai Aduh Baru aja brai Let's go Ya bre Kan udah liat nih Gue abis tuh di 3099 yen Ya kurangin aja yang punya temen gue tuh 1.300 Kurang lebih gue belanja tuh di 1.700 2.000 kurang 2.000 kurang 300 yen Dan Untuk apa ya Yang pengen berangkat ke Jepang Saran ya Ini masukan Jadi Jangan berespektasi tinggi dulu gitu Gaji besar di Jepang Jadi gini loh brai Gaji besar kecilnya itu Itu udah ada kadarnya kan Itu udah ada Apa ya Udah ada rezekinya Jadi rezeki orang tuh Tiap orang tuh beda-beda Memang rezeki tuh bisa dicari Dan bisa diubah Cuman Ya jangan Apa ya Misalkan Yang baru pertama ke Jepang Kok kejegu gue kecil Potongannya Gede Ini dan sebagainya Ya itu rezekinya Itu udah rezekinya Lu kesini itu Kalian udah kesini itu Itu sebuah Apa ya Sebuah Pasti Tidak semua orang yang bisa Ke Jepang gitu loh brai Iya gak sih Itu udah rezeki lo Lo bisa ke Jepang Lo bisa kerja disini Walaupun gajinya Pas-pasan buat hidup lo Ya lo kan buat Saving buat nanti gitu Masa depan kalian Iya gak sih Dan Untuk yang buat Apa ya Untuk pelajar gitu Yang masuk gako Kalian pikir Apa namanya Ya nantilah gue bakal Bikin video Buat Apa namanya Gaji berapa Untuk pelajar ya Untuk pelajar gaji berapa Potongan berapa Per bulan Biaya apa aja Gitu Itu aja sih brai ya Jadi thank you Yang udah buat nonton Thank you banget Yang udah nonton Video ini Semoga saat selalu Stay safe And stay healthy Ya semoga rezeki kalian lancar ya Amin Ya Thank you 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 selamat menikmati